ribuan mobil menuju pengadilan negeri Jakarta Timur Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada semoga saudaraku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun saat ini ribuan ya ribuan mod keneraan ribuan mobil menuju pengadilan negeri Jakarta Timur jangan bilang ratusan kita berangkat ribuan mobil mobil memasuki Jakarta dan ini juga ada sempat ditahan oleh aparat kepada sahabat-sahabatku semuanya tidak henti-hentinya kita selalu saling mengingatkan ya kepada saudara-sahabatku untuk tetap ya menjaga prokes pakai masker kawannya tetap kena terus terang ya sehari yang lalu lah ya banyak sekali yang kena covid di Jakarta kawan saudara-sahabatku semuanya jadi tetap jaga kesehatan sehingga berangkat itu sehat pulang ke rumah pun sehat dan kita doakan saudara-sahabatku ini para pencinta habib berjik sihat agar mereka selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala kita juga doakan para aparat baik teni maupun polrian di lapangan agar mereka juga semuanya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala karena apapun itu baik teni maupun rakyat kita adalah sesama anak bangsa Indonesia jangan sampai ada bentrokan di lapangan saudara ku ya jika ada yang segeranya akan membuat kerusuhan segera tangkap ingat kawan sahabatku semuanya para pencinta imam besar habib berjik sihat kalian semua sahabatku berangkat ke Jakarta mau menunjukkan kecintaan kalian kepada imam besar habib berjik sihat tentunya dengan niat yang baik dengan maksud yang sangat baik dengan niat yang mulia yaitu ingin menunjukkan di depan jaksa penuntut umum itu bahwa para pencinta habib berjik sihat tidak terima jika sebutan imam besar itu adalah isapan jempol dan perlu juga sadar-sadar kepahami baik teni maupun polri yang ada di lapangan mereka juga malam sudah meninggalkan asrama sudah meninggalkan rumah anak istrinya untuk datang ke Jakarta timur dalam rangka apa sadaraku dalam rangka menjaga ketertiban menjaga keamanan jika ada kelompok-kelompok yang ingin membuat rusuh maka kita doakan semuanya teni poli dan rakyat yang saat ini berkumpul di Jakarta saya katakan berkumpul di Jakarta khususnya Jakarta Timur tentunya semuanya meninggalkan rumah ada yang meninggalkan rumah untuk menunjukkan kepada umum bahwa para pencinta imam besar habib berjik sihat sangat mencintai ulama besar ini begitu pun teni polri yang sudah berangkat malam-malam ada yang berangkat malam mungkin ada yang belum tidur juga dalam rangka untuk melaksanakan tugas pengamanan saya berbicara begini sadaraku karena saya pernah merasakan bagaimana seorang tentara bergabung dengan polisi dalam mengamankan sesuatu kadang tidak tidur sehari, dua hari meninggalkan asrama meninggalkan anak istri maka saya katakan hari ini adalah momen yang sangat baik yaitu terjadinya silaturahmi antara teni polri dan rakyat dalam satu ikatan sesama anak bangsa Indonesia walaupun dengan tujuan yang berbeda yang perliwanti-wantinya adalah sekelompok orang yang ingin membuat berusul jangan lagi kejadian seperti tanggal 22 Mei 2019 ini sadaraku ya sekali lagi bagi saya ini adalah suatu pertemuan yang sangat baik silaturahmi yang sangat baik baik itu teni baik itu polri baik itu satpol pp dan seluruh pencinta imam besar Habib Rizkyab bertemu maka saudara-saudaraku jangan ada niat untuk bentrok dengan aparat yang menungguin karena tujuan aparat ini polri bukan untuk memusihi rakyat bukan kawan bukan tapi mereka akan menangkap menghukum orang-orang yang akan membuat berusul di Jakarta dan saya sangat yakin sadar-saudaraku para pencinta imam besar Habib Rizkyab berangkat dari rumah saya sangat yakin tidak ada niat untuk berusul tidak ada niat untuk bentrok tidak ada niat untuk melawan aparat saya sangat yakin itu tapi sahabatku semua berangkat dari rumah berangkat ada yang dari kemarin sudah berangkat ada yang tadi malam ada yang pagi ini itulah kecintaan termasuk yang di media sosial yang mungkin tidak sampai ke Jakarta Timur tapi ada di media sosial memonitor itu juga adalah bahagian daripada kecintaan kepada imam besar Habib Rizkyab ini kawan bersyukurlah kita semua masih diberi kesempatan untuk mencintai keturunan Rasulullah salallahu alaihi wassalam sekali lagi kawanku semuanya yang datang ke Jakarta baik TNI, Polri, maupun seluruh sahabatku rakyat Indonesia yang datang ke Jakarta semoga ini menjadi sarana silaturahmi bukan sarana bentrok mari kita berdoa semua kawannya semoga tidak ada kerusuhan semoga tidak ada yang kena covid tidak ada yang positif dan punis hakim semoga Habib Rizkyab dan ulama lainnya dipunis bebas Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh